Viral di media sosial sebuah video singkat yang menampakkan aksi pencurian tiang besi proyek monorel yang mangkrak di Jalan Hari Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Video tersebut diunggah oleh salah satu pemilik akun Instagram pada Sabtu, tanggal 17 Juli 2021, malam. Salah seorang saksi, Sugito, menyatakan bahwa aksi pencurian tiang besi tersebut terjadi pada Sabtu pukul 9.54 WIB. Kejadian jam 9.54 WIB atau memasuki jam-jam pukul 10 WIB, ungkapnya dalam rekaman suara yang diterima, Minggu, tanggal 18 Juli 2021. Sugito mengungkapkan kronologi pencurian itu. Mulanya, sekitar pukul 9.50 WIB, Sugito menyeberang di Jalan Hari Rasuna Said, tepatnya di dekat Halte Gorsumantri. Saat menyeberang itulah Sugito melihat beberapa orang tengah memotong tiang besi monorel. Tadi pagi, Sabtu kemarin, saya nyeberang lewat. Saya lihat ada orang melakukan pergerakan seperti itu, motong besi, jadi saya berhenti, lantas memvideokan kegiatan orang tersebut, kata dia. Menurut Sugito, pencuri berjumlah 2-3 orang. Para pelaku melancarkan aksinya menggunakan sebuah gergaji besi. Namun, Sugito tidak mengetahui jumlah besi yang dibawa oleh para pelaku. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.